hai oke teman-teman hari ini saya mau review mixer profesional dari DB voice ini kenapa saya bilang profesional ini mixer yang bisa teman-teman gunakan untuk rental mau rental aktifan atau rental pasif dengan fitur yang sangat banyak banget ya kalau buat saya ini banyak banget ya nanti saya akan jelasin fiturnya apa aja dan ini beda dengan yang versi 8 atau versi 12 nya membeda banget dengan versi 8 dan versi 12 nya nanti teman-teman bisa simak videonya sampai selesai dan Nikita durasinya enggak akan terlalu lama karena nanti pembahasannya akan saya buat Hai bersingkat Nah untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya biar enggak penasaran dulu seperti ini ya teman-teman ya untuk bagian tampilan utamanya nah untuk bagian samping masih sama seperti yang tipe 8 atau tipe 12 ya ini bukan lubang angin ya teman-teman eh bukan kipas ya ini lubang angin aja oke untuk di bagian belakang seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat kita udah kasih tahu semua dan ini langsung kita bahas ya teman-teman ya nah ini langsung kita bahas dari bagian belakangnya dulu nih kenapa saya buat bilang pro ini cocok buat rental teman-teman bisa lihat ya full SLR untuk aux group dan main out utama ada akainya juga jadi ini ini teman-teman bisa langsung output 6 speaker langsung nih 123456 main out utamanya ini Hai tambahannya yang empat nanti kesini Hai outnya ada berapa tuh 71234567 outnya ada tujuh ya teman-temannya nah ini berguna banget buat temen-temen yang rental apalagi rental aktifan ini sangat berguna banget ya enggak usah pakai manajemen kita udah bisa misah-misahin vokal misain semuanya dengan grup ini cukup equalizer kalau yang main aktifan Hai nah untuk insert per channel ini udah ada ya teman-temannya insert per channel nya pakai jack acai Hai serta ini teman-teman bisa pakai buat motor CD DVD player record ini udah pernah kita coba buat record hasil yang langsung dan ini pun ini LR yang menggunakan jack acai ya Hai tampilan belakangnya seperti ini web segel DB voice nya vp3 bahannya metal ya kita pernah coba buat record yang 12 channelnya dulu pernah ya ini kita bahas satu channel aja satu channel dan ini berlaku nanti buat ke semua channel di teman-teman ya ini pertama kita dari atas dulu ini teman-teman udah dikasih indikator ya indikator per channel nya nanti keluarnya dari sini dan ini priamnya sangat besar untuk mixer ini nih kalau King Note saya jamin masih kuatan ini priamnya daripada King Note ya Nah ini HP f-pad phantom power ini sangat berguna ya buat teman-teman yang punya rental Hai atau yang mau main indoran nih berguna banget gen kompresor serta tune kontrolnya ini ada empat ya Hai frekuensi mid dan low nah ini untuk auknya ini nih gak kira-kira emangnya nih auknya sampai ada 71234567 berikut auk efek dan ini panpotnya Hai ini tombol mute ini tombol buat LR grup 1 grup 2 grup 3 grup 4 dan ini PVL nya untuk indikatornya nah ini nanti akan kita coba ya teman-teman ya equalizer satu equalizer ini equalizer ini bisa nggak digunakan ke grup nanti kita akan coba karena ada yang nggak bisa kemarin yang untuk 12 itu kalau nggak salah nggak bisa ya Nah untuk main out utamanya slidernya disini grup g3 g4 nya ini g1 g2 nya disini ini fungsi banget ya teman-teman ya sangat berguna banget fitur ini teman-teman bisa main out 6 langsung sekaligus dan ini volume MP3 nya Hai dan ini efek-efek sama ya teman-teman ya nanti efeknya bisa dipilih teman-teman bisa saring bisa matiin bisa pilih mau masuk ke LR efeknya mau ke grup juga masuk apa enggak tinggal di pencet-pencet aja ini nah dan ini ada stereo grup dan ini ya Nah kalau dilepas stereo kalau ditekan grup ini kurangnya Oh ini udah ada ya G1 atau G2 tuh L atau R2 Oh pilihannya begini ya teman-temannya ini berguna ya teman-teman ini tombol ini berguna banget nanti teman-teman bisa cobain kalau pakai speaker empat gitu dicobain langsung ini berguna banget ini tombol Hai nah outnya teman-temannya ini udah ada aux sampai 7 dan udah ada aux fx juga sampai 7 ya komplit ini jadi teman-teman 77 nya ini bisa ngeluarin efek juga ke auk kalau teman-teman pakai auk atau buat monitoran nah pengen efeknya masuk juga kau Nah ini udah disediainya satu-satu tuh nih auk utamanya nih auk untuk bukan efeknya volume ponnya disini dan volume efek disini ini normalnya nanti teman-teman main flat dulu ya main flat ini flat ininya efeknya teman-teman bisa taruh di angka lima atau sepuluh nah ini kita nyalain dulu nah tampilannya seperti ini ya nah disini ada pengaturan MP3 nya untuk bass mid-high dan equalizer nya ini equalizer nya frekuensinya 15k ya 63 150 ini kalau ada 125 nya keren ini mantep 400 1k 2,5 6,4 15 edit B edit B ini ini fungsinya ya nanti kita akan kasih tahu Hai perbedanya apa sih kalau ada di edit B ini ini efek udah Alexis dan cara pakainya fungsi edit B dan edit A itu apa nanti saya akan kasih tahu dan ini ada bank dan store nya teman-teman bisa record langsung dan ini stop atau rig dan ini untuk milih-milih ini nomor kalau teman-teman pakai USB ya nomor-nomor musiknya play dan pausnya dari sini juga sini ada bacaan db voice-nya seperti itu untuk fiturnya ya teman-teman ini seperti ini ya ini kita contohinnya ke sini ya Hai contohnya kesini dulu Hai nah ini gennya saya matiin dulu ya ini gennya saya matiin saya pakai mic ini nah ini gennya nggak saya buka ya tapi suaranya udah kenceng biar teman-teman tahu Hai cik 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 Hai pisa 222 bikinnya baru saya buka segini nih kayaknya belum dibuka lagi 12222 berarti equalizer ini masuk ke sini ya teman-teman ya Nah sekarang saya coba ke grup equalizer termasuk apa-apa nggak hai 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 cik 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 1222222 nah ini ya coba saya cari dulu jik 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 12 222 ini enggak masuk ya equalizer ke grup ya ini kurangnya cuma disitu teman-teman equalizer itu ke grup enggak masuk dia cuma masuknya ke ini ke menu utama equalizer nya makanya ini lebih cocok dibuat sub ini buat middle-an Nah kalau teman-teman mau lebih enak tahu ini bisa buat middle ini buat sub ini bisa saya main langsung 6 speaker ya bisa langsung 6 speaker mainnya nah ini modanya flight Hai segini untuk settingan efek outnya ini saya terus segini ya nah ini nomor 8 nih edit ah saya taruh setengah dulu ini efeknya saya buka di sampai 10 is up nah ini saya buka tampil 5 rim, Judira Squad ih ah di janganרים video ONE Tidak seheh marksmanempur tepung WOW ea dicoba iserti seveh jejak comfortable drivers elevated controller 1222222 cik jik jik ah npr seh di bayi nahансin mode flight nya ya udah�� volley nya seperti ini cik-cik a di di nah ini nambah delaynya delay mau panjang cik mau panjang begini tis a cik se di a di cik a di se nah teman-teman tinggal nambah ini ya ini buat apa ya buat high cut sama ya kalau ke kanan itu ngebas ya ngebas nih cik-cik a di se i a cik kalau ke kiri ngebas kalau ke kanan di atas jam 1 2 itu agak nge-meet ya karakter efeknya agak nge-meet i a di e a di coba di se se 1 2 jadi kayak gitu ya oke jadi kayak gitu teman-teman nah nanti tinggal pilih pilih lagi kalau teman-teman mau milih ini saya ubah ke 23 kau setiapkan apa-apa ya eh nah ini bukan panjang banget ya turunin sedikit-dikit aja kalau nomor 23 itu i a di se cik a di nah teman-teman nanti untuk setting efek atau bass efeknya itu harus disesuaikan sama mikrofonnya ya kadang mikrofonnya ya kadang mikrofonnya perlu bass lebih tinggi bisa naikin ini atau ini ya ini agak terlalu pokokin mikrofonnya i a di i i a cik se i a di coba 1 2 2 3 i a di nah kalau mau teman-teman mau ngurangi bass nya lagi terlalu ini ada hpf nya teman-teman tinggal tekan aja hpf nya bass nya udah otomatis turun sendiri ya ngepress high pass frekuensi jadi agak bass nya agak turun sedikit cik cik i i se nah kalau saya buka begini dis a cik se kalau saya pencet dis a cik se nah itu low nya agak berkurang ya kalau ini dipencet kalau enggak mau mencet itu ya tinggal turunin ini sedikit e a i coba e e i se se satu dua dua tiga i a nah tinggal ini biar lebih kenap lagi i a di di cik satu dua dua tiga i a di coba cik se se satu dua dua nah kalau teman-teman mau indikatornya ini nyala ini kencengin ya gennya naikin cik cik baru nyala indikatornya ini saya turunin dikit ya i a cik se i kalau teman-teman nandalin ini to volumenya segini gennya enggak dinaikin gitu enggak nyala tapi segini aja udah besar soalnya udah kenceng banget tis a i e tis se cik lo one tis a i c se se satu dua dua nah ini kita coba kompresornya tis a c se se satu dua dua i a e a d d e a d se e a d coba kayak gitu ya teman-teman e a nah ini fungsi kompresornya tapi perubahannya enggak terlalu banyak banget kalau bawah mixer e saya mendingan pakai APF-nya aja ininya enggak terlalu signifikan beda dengan kompresor luar ya kalau kompresor luar itu lebih maksimal e a d is a cik se se satu dua dua tiga i a nah ini fungsinya begitu kalau Alexis itu begitu ya ini kita kasih tau contohnya aja jadi buat teman-teman yang agak hawam pakai Alexis kayak gitu ini fungsi edit a ini buat delay-nya kalau begini ya hilang tuh dis dis se se ini saya putar dikit-dikit cik cik a di e a cik se e a cik se nah jadi teman-teman harus itu harus apa disesuaikan juga edit b nya sama karakter mikrofonnya juga ya is a cik se se satu dua dua tiga i a itu i a a a Terima kasih telah menonton 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 Jadi seperti itu untuk karakter suaranya Jadi kayak gitu ya Biar teman-teman tahu Ini berarti gak fungsi untuk grup Ini cuma fungsinya untuk mainboard utama Nah kalau untuk efek semua dan yang lain Ini berfungsi semua ya Kecuali equalizer ini gak bisa masuk ke grup Jadi teman-teman harus ambil dari sini Dari channel mic Nah kayak gitu ya Nah ini mixer joss banget Harganya cuma 3.600.000an Untuk online nya nanti fix Offline nya nanti teman-teman tinggal loya aja Ini dijamin teman-teman suka Semuanya Dengan fitur yang sebanyak ini dan Preamp yang setinggi ini Ini preamp nya luar biasa Besarnya Tinggi Kalau king knock Boleh lah Lawan penyambi ini C-H-H-I Is-H-C-S Terima kasih